Boom Halo Kalian disini Berarti kalian lagi nyari Apa sih bedanya Kartu tarot sama Kartu oracle Gue juga sama penasarannya Kayak lu Terus akhirnya Gue cari tau Gue cari tau Gue bukan membaca tarot Gue bukan membaca oracle Cuman gue cuman Penasaran aja Dan akhirnya gue juga beli Oracle card Dan nih Ini beberapa yang gue rangkum Dari Yang gue cari-cari sendiri Apa sih bedanya Tarot sama oracle Oke Sebenernya fungsinya sama ya Untuk membaca Intinya tuh Ya buat Baca Baca Cuman pasti emang Ada beberapa perbedaan yang signifikan Yang pertama Ketarot kan jumlahnya 78 kartu Yang mana ada Major Arcana Atau Minor Arcana Enggak asing Lu pasti pernah denger Kayak king, queen, knight Terus terus itu ada Cops Atau Pentacles Kayak gitu-gitulah Oracle itu beda Kalo oracle itu Jumlahnya bebas Tapi kayaknya Nggak sebanyak tarot Ya Kalo yang punya gue ini Sekitar 40an Dan itu tergantung Dari jenis decknya Ada banyak banget jenisnya Jadi itu beda-beda Dan fungsinya juga beda-beda Ada kayak Spirit Animal Fairy Life Purpose Ada Apa lagi ya? Oh iya Ada Angel card Moon card Kayak gitu-gitulah ya Yang gue juga nggak ngerti Fungsinya apa Fungsinya pasti beda-beda sih ya Menurut decknya Kalo kayak life purpose ya Berarti untuk Cari tahu tujuan hidup Tapi kalo untuk penggunaannya Gue kurang paham banget sih Ya Kalo itu untuk jumlah kartunya Sekarang kalo untuk Dalemnya Kalo dalamnya sendiri Kartu tarot itu agak kayak Ngerasa kayak intimidasi nggak sih? Kayak ngeri gitu kan? Misalnya Kayak ada gambar pedang Ada gambar hati yang ditusuk-tusuk pedang Terus ada juga Orang yang Mikul Kayak bambu 10 Apa itu? Gue nggak tahu Tapi kalo Oracle itu Oracle itu Lebih Colorful banget Nggak ada yang Ada yang ngeri sih Tapi kayaknya nggak Ngeri-ngeri banget Dan Lebih girly gitu kali ya Beberapa decknya Kayak contohnya punya gue ini ya Kayak gini Oih Matching Nah Yang kayak gini tuh Lebih colorful Lebih colorful Yang kayak gini tuh Lebih colorful Yang kayak gini tuh Lebih colorful Dan lebih nggak nangkutin Dan Sama-sama masih sih Pake intuisi Kalo Oracle yang gue punya ini Ada kayak kartu pendelasnya Kayak Yes No gitu Jadi mungkin lu bisa nanya Yes Untuk jawabannya Iya nggak Atau You are on the right path Gitu Tapi Eh gue nggak percaya banget sih Gue orangnya agak skeptis Cuman gue Beli ini Karena gue suka banget Hama Liat nih Samenya sih Kayak girly banget gitu Terus lucu banget Udah gitu ada kotaknya juga Kotaknya juga Bisa gue bilang Lumayan Keker Kayak nggak murahan gitu Nah Oke Sekarang kita Pindah ke Topik lain Oh iya Gue mau kasih Gue mau kasih Liat yes or no nya dulu Ini yes Yang ini no Misalnya gini You already doing it Kan lah Imaging banget ya Ini yang kenapa gue suka Kenapa akhirnya gue beli ini Karena lucu banget You already doing it Kalau misalnya lu lagi ngajak kartu Terus lu dapet ini Ah artinya Ya Kalau apapun itu yang lagi kalian Lakukan sekarang Ya Itu udah bener Dan Kalau tarot itu Bisa ngambil banyak kartu Kayak misalnya Karena lebih Ngebaca ke detail Kayak misalnya Ambil lagi Ambil lagi Ambil lagi Ambil lagi Nah tapi kalau untuk beberapa Oracle card Kayak misalnya contohnya Life purpose Nanti gue bikin video ke bisa juga deh Karena gue iseng Gue iseng kan Minta orang baca Iseng atau pengen tau Gue nggak tau deh apa bedanya Gue iseng Gue untuk baca life purpose Dan hampir kemakan juga sih Istilahnya Istilahnya hampir percaya Karena Kayak Ya kalau gue ngasih Jawaban itu ke semua orang Ya Agak umum aja Umum Itu jawabannya kayak umum Umum banget Yang ujung-ujungnya Kita mesti gali diri sendiri lagi Tengkata yang kita dapet Nggak salah Karena emang bisa aja Kita semua bisa jadi penulis Writer Lalu itu kreatif Atau artis Lalu itu ada Ada lagi Book Itu sebenernya Semua orang juga bisa tinggal Kitanya sendiri Ngegali lagi Kita sukanya dimana kan Nah Cuman Kalau kayak gitu Sebenernya lebih Ambilnya lebih sedikit Kalau misalnya untuk yang deck yang itu ya Oracle kayaknya beberapa sih Lebih sedikit Kalau tarot bisa ambil banyak Kalau Oracle Kalau udah dapetnya banyak banget Nanti gue kasih nunjuknya Di video selanjutnya Jadi bingung Jadi lu dapetnya banyak banget Kayak istilahnya lu makan Tapi makanan utamanya banyak banget Jadi lu kekenyangan Terus lu bingung Yang mana Yang mana yang lu makan Kayak gitu kan Jadinya ntar lu bingung sendiri Kalian disini Berarti Kalian iseng kan Coba-coba sama gue juga Saya bagi kalian Yang Mau iseng-iseng coba-coba Tarot itu Gue liat di Tokopedia Paling murah Ada di sekitar harganya Rp50.000an Kalau Oracle Cup Paling murah Itu sekitar Rp100.000-200.000 Rata-rata sih Rp200.000-300.000 Tapi itu balik lagi Ke kualitas sih Tergantung kualitasnya Yang tarot Rp50.000 Gue juga Yakin itu Ya Kartu-kartuan doang Yang kartunya bagus Cuman Kalau Oracle Karena kebanyakan Kaya full color Gitu kan Kayak gini Ini menurut gue sih ya Cetaknya Lumayan ya Gue aja ini iseng Kayak lumayan juga Rp400.000an Apa yang gue lakukan Ada juga sih Oracle Bahasa Indonesia Tapi menurut gue Itu agak aneh Agak aneh Dan gue lebih tertarik ini Dan kalau kalian Gue juga baca-baca Di internet Kalau kalian kayak pengen Bener-bener pengen Gue sih gak terlalu Kalau lu bener-bener Kepengen Coba belajar Atau gak Beli Oracle Oracle Card Lu juga Cari tahu Selain jenis kartunya Cari tahu juga Siapa Pembuatnya Autornya Lu kayak punya koneksinya Dengan Dengan dia Atau Lu suka enggak Emang atau lu Mau kartu itu Atau enggak Dan mendingan Beli langsung Sebenernya Ini gue bisa Beli langsung Namanya Rebecca Campbell Ya Dan harganya Juga Lebih murah Kalau di dia Nah Cuma Karena gue Males nunggu Kalau di luar Pastinya lama ya Akhirnya gue beli aja Ada orang yang beli mungkin Dalam jumlah banyak Terus dia jual lagi Di Indo Dan Dia ngambil untung Lumayan sih Guanya aja yang bodoh Dan Gue gak sabar Jadi gue Gue pengen ya udah Ya Kalau misalnya lu sabar Mendingan Gue sararin Lu langsung beli aja Yang di luar Karena Lebih Lebih murah Dan udah pasti itu Asli Pasti lebih murah Karena ini gue aja beli harganya Bisa lebih mahal Sepertiganya kali Dari harga aslinya Dia ngambil untung Kayak istilahnya Dia ngambil untung 30% loh Dari harga aslinya Lumayan banget Oh iya mungkin pajak ya Pajak Teks Dan Kalau misalnya Tarot itu Lebih makan Banyak energi Dan waktu untuk belajar Dan ada juga kalian yang kayak Tarot energi Yang ada energinya Yang gue gak ngerti apa itu Tapi kalau Oracle itu bener-bener Itu bener-bener bebas banget Dia ada strukturnya Dia gak kayak Tarot pastinya Yang ada king Ada queen Dan tiap itunya beda-beda artinya Kalau misalnya Oracle Itu lebih bebas Dan itu pake intuisi juga sih Cuman Mungkin ada juga yang pake energi Cuman kalau untuk pemula Gue baca-baca di internet Itu lebih mending daripada Tarot sih ya Oracle Karena lu akan bisa ngembangin Intuisi lu Kayak misalnya Pas lu ngambil nih kartu ini Serut Tiba-tiba lu liat Apa yang kira-kira terlintas Pertama kali Yang kira-kira apa sih pesan Dari kartu tersebut Kayak gitu Jadi intinya Intinya Tarot sama Oracle Sama aja Untuk baca Cuman bedanya Kalau misalnya Bagaikan makanan Ya itu Kalau Oracle makanan utamanya Karena gak bisa banyak-banyak Kalau kebanyakan Ntar lu bingung Dan kalau Tarot itu Bisa lu ambil banyak Karena lu bisa secara detil Lebih tau gitu Dan kalau Tarot tuh lebih Kayaknya bebas gitu kan Gue pernah nonton yang Vilo Yang Vilo yang baca Tarot itu Dia mengambil Tapi ya bebas sesuka dia Sampai menurut dia Ya udah cukup Ambilnya segitu Kalau Oracle Sebenernya bisa aja sih Ambil lebih dari satu Cuman Kalau kebanyakan Panas banget Kalau kebanyakan itu Lu akan bingung Akhirnya mana Kalau kalian lebih suka yang berwarna Dan lebih Geli Dan gak menakutkan Atau kayak Pengen baca intuisi Ya beli oracle Beli oracle Dan punya oracle Gak menjamin Kalian tuh bisa Baca Orang Atau baca diri sendiri sih Gua Kurang ngerti sih Maksudnya Untuk Untuk menggali Kata-kata yang keluar dari lu Dan menggali apa yang Ada di dalam diri gua Itu agak susah Tapi Karena mungkin intuisi gua gak jalan Kalian tapi Istilahnya semuanya Balik lagi Kalau kalian mau coba Coba aja Gak ada yang salah Gak ada yang salah Gak akan kenapa-napa juga Kalau beli ini atau punya ini juga Gak akan masalah Kalau kalian mau tau lebih lanjut lagi Tentang Sebenernya Gua juga gak Gua bukan pembaca tarot pendetot Atau pembaca oracle Jadi gua gak tau kalau lu punya Tapi kalau kalian mau tau Tentang kartu yang gua punya Lu bisa tanya gue Karena gua ada lengkap semuanya Ya karena gua belinya ya satu pack Jadi yang lengkap Gua akan bikin video terpisah Buat dijajarin kartunya satu-satu Biar lu lihat Isinya apaan aja Mungkin aja ada yang tertarik Cuma penasaran Tapi males belinya Atau karena kemahalan Jadi Gua bisa kasih tunjuk ke kalian Isinya apaan aja Oke Atau mungkin kalian mau dibaca Oh Atau mungkin Kalian mau gua ambilin kartunya Tapi lu baca sendiri Itu isi sendiri Soalnya gua gak bisa Oh iya Kalau kalian ngelihat juga Sebenernya banyak kan Youtube-youtube luar sana Yang pake oracle card Terus yang pake batu juga Terus Dijajarin misalnya ada lima Pilih yang ini Yang ini Yang ini Atau yang ini Untuk dibaca kira-kira Ramalannya Minggu ini gimana Atau bulan depan gimana Sebenernya di India juga ada sih Cuma kayaknya gak terlalu banyak Kalau yang di luar tuh Banyak banget Kayak Baca oracle Bulan Februari Baca oracle Bulan Juni Kayak gitu-gitu Tapi kayaknya banyak juga Anak kecil yang Kayak ikut-ikutan Gua gak ngerti den Dan itu dia sih Karena banyak yang Kayak ngerasa Mereka intuisinya jalan Padahal enggak Kayak gue Gua gak ngebaca ya Gua hanya mensharingkan Dari rasa penasaran gue Gua rangkum Dan itu perbedaannya Antara sama oracle Tapi kalau misalnya ada yang kurang Pastinya sih ada Kalian boleh tambahin Dan karena gue juga bukan manusia sempurna Ya Balik lagi ke topik Itu sebabnya Kenapa Banyak yang kayak palsu gitu Jadi kayak Lu minta baca Tapi kayaknya gak sesuai Atau lu minta baca Tapi gak ada mirip-miripnya Nah itu sih Karena kayak orang Coba-coba Dan mereka merasa bisa Padahal mereka Semua orang mungkin bisa Kalau belajar ya Cuman Ada yang lebih Rasanya lebih Pengalaman Atau mungkin Intuisinya lebih strong Daripada orang lainnya Ya itulah Seperti itu Oke deh Sekian Perbedaannya Sampai jumpa di Next episode Ciao Adios Oh my god Gua kepanasan Ini lampunya Sampai jumpa di Sampai jumpa di